Cara mengembalikan SCTV dan Indosier yang hilang di Parabola Cara ini bisa diterapkan di semua merk Parabola dan receiver Parabola Jadi langsung aja kita simak videonya Oke, selamat datang di Satli Parabola Epoch ya Seperti biasa karena TV monitor kecil saya rusak setahun bisa 3 kali beli ya Jadi saya pakai TV gede aja sekalian ya 24 inch ini Jadi memang agak repot naik turun tapi gak apa-apa buat kalian ya Jadi kita akan mencari siaran SCTV Indosier dan sekalian Moji TV yang hilang di Parabola Jadi ada 2 macam formatnya ya Ada format SD dan format HD Oke, jadi langsung aja saya colok-colokin dulu semua peralatannya Jadi mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen Dan kalau perlu di-share juga ya Supaya kita lebih semangat lagi bikinnya Oke, jadi disini saya menggunakan receiver Cavision Kalau sobat punya next Parabola atau merk receiver Venus, metric, dan lain-lain Gak masalah, jadi tetap bisa digunakan Oke, di atas sudah saya siapkan sambungannya Jadi saya tinggal copot aja yang dari Parabola CBN Telkom 4 ini Kalau sobat mungkin pakai Telkom 1, gak masalah Yang penting masih sama-sama Telkom dan nama itu gak terlalu penting ya Yang penting adalah transpondernya Silahkan sobat cek di deskripsi video untuk transpondernya Atau nanti bisa langsung kita input bareng disini ya Jadi setelah dicatat kita cari menu di remote ya Nah, ini dia tulisan menunya Kita tekan Maka akan tampil seperti ini Tekan atas bawah Pilih instalasi Terus tekan OK di remote Dan kita tinggal tekan OK-OK aja pokoknya ya Pilih yang Telkom 4 Terus pastiin ada checklistnya nanti ya Jadi ini tinggal digeser aja Tekan bawah 1 kali gitu Terus kemudian kalau sudah sesuai Tekan OK maka ada checklistnya seperti ini Jadi supaya kita tahu kalau kita sedang mengedit dari satelit Telkom 4 ini Kemudian disini ada tulisan SAT Yaitu transponder Nah, ini bisa beda-beda Disesuaikan dengan remote ya Kalau di Cavision tuh tulisannya SAT Ada juga tulisannya info Tekan info berarti Oke, sekarang cari tulisan tambah di layar ya Disini warna merah Tambah Jadi cari di remote Warna merah Terus tinggal ditekan aja Dan akan muncul tambah TP Disini silahkan masukkan transponder tadi ya Jadi ya disesuaikan aja ya Masukkan sekaligus 2 transpondernya Tapi kalau yang terjadi seperti ini Misalkan sudah ditulis semua transpondernya Tapi disaat kita simpan tulisan TP sudah ada Artinya memang sudah ada Jadi kadang sudah ada tapi gak ada sinyalnya gitu ya Jadi kita langsung cari aja Disini kita pilih keluar Terus cari transponder yang tadi Yang depannya itu 400 ya Coba kita cari Scroll terus ke bawah Tekan bawah di remote Sampai sobat nemu Dan ini dia ya 40059100 Artinya sudah sesuai Dan polaritasnya juga ya Jadi sama Jadi sobat gak perlu input lagi Kalau sudah ada seperti ini Dan ternyata transponder kedua juga sudah ada nih 4121 12249 Ini beda 1 Harusnya 12250 Sebenernya gak apa-apa Tapi kalau mau diedit bisa Tekan tombol hijau Tulisan ubah Disesuaikan juga di layar sobat Misalkan tombolnya beda Disesuaikan ya Kemudian kita bisa ubah juga ya Yang simbol rate-nya ini jadi 12250 tadi Sebenernya gak dirubah juga gak apa-apa ya Jadi kalau bedanya Cuman 5 angka di belakang Itu tidak akan mengganggu sinyalnya Jadi akan tetap dapet sinyal Oke ini adalah transponder yang tadi Yang HD-nya 4121 Kita tinggal klik OK di remote Nanti akan muncul checklist Dan kita checklist juga transponder kedua Yang SD dan HD Oke selanjutnya Disini kita lihat layar ya Ini sudah ada sinyalnya sih Kalau di parabola saya tuh Sudah full Kalau misalkan gak ada sinyalnya Di tempat sobat Artinya harus digerakkan parabolanya Kita cek transponder kedua Yang HD nih Disini sih sebenarnya Sudah ada sinyalnya juga Sudah full juga 85 itu udah mentok Paling tinggi Di receiver coefficient ya Oke Jadi disini Kalau misalkan Sobat mau coba Cari sinyalnya Ini saya contohkan ya Sinyalnya hilang Hanya 60 aja Merah aja Itu artinya sobat harus tracking Atau sinyalnya lompat-lompat Ada hilang-ada hilang Hilang-timbul gitu ya Itu harus menggerakkan arah parabolanya Jadi biasanya saya pakai kunci 17 dan 19 gitu ya Di sebelah kiri saya itu adalah utara Dan di sebelah kanan saya itu selatan Belakang barat Dan depan timur Jadi untuk sobat pertama kali itu cukup Dipindahin ke barat atau ke timur Diteken aja dulu Misalkan ke barat sinyalnya naik Sudah muncul sinyalnya Artinya butuh barat Tapi kalau gak ada Coba didorong ke arah timur Jadi ditarik aja seperti ini Parabolanya sedikit Kalau misalkan sudah ketemu arah mana Itu tinggal dikendorin dulu Terus tinggal dikencengin nanti pelan-pelan Tapi kalau misalkan utara timur gak dapet Artinya ya Coba sobat gerakan yang utara selatan Sedikit-sedikit aja Karena ini fatal banget Untuk arah selatan dan utaranya Jadi jangan banyak-banyak Oke Jika sudah dapet sinyal seperti ini Tinggal dikencangkan Setelah itu langkah selanjutnya adalah Pencet tombol biru di remote Untuk cari sinyalnya Oke Kita pencet tombol warna birunya Akan muncul seperti ini Jadi yang pertama sobat bisa scan secara FTA Jadi FTA nya ya Terus kemudian kita cari Ini tunggu sebentar aja Nanti akan muncul seperti ini SCTV Indusier Moji SD nya sudah dapet Kualitasnya SD Bukan HD ya Yang HD nya kita gak dapet Jadi bagaimana cara mendapatkan HD nya Nanti kita akan coba ya Dan ini kita cek dulu ya Untuk memastikan ini benar-benar SCTV yang SD Nah ini dia AT4 Yang 4.1.2.1.1.2.2.50 Yang SD nya kita sudah dapet Sudah aman Jadi kalau sobat receiver nya belum HD Bisa scan yang frekuensi ini Namun bagi sobat yang receiver Parabolanya sudah HD Saya sarankan scan yang HD nya juga Jadi tekan menu Kita masuk instalasi Kemudian di Telkom 4 ini Kita pilih yang transponder ya Yang SAT Kita masuk ke transponder yang tadi Kemudian cari frekuensi yang kedua Yaitu frekuensi yang 4005 ini Yang 9100 Kita cek list Tekan OK Kemudian kita cari Untuk cari yang HD nya ini Beda caranya Jadi tidak pakai yang FTA ya Tapi kita harus matikan dulu Yang FTA nya jadi tidak Kemudian kita pilih paling bawah ya Jadi ini pastikan untuk gesernya Kanan kiri aja Pencetnya nanti ya Terus paling bawah Tekan bawah Sampai ke cari Kita pencet OK lagi Maka kita akan mendapatkan Yang HD SCTV HD Indosier HD Moji HD Dan Mentari TV HD Jadi ini kualitasnya akan lebih bagus ya Jadi ada bedanya juga ya Untuk yang HD Tulisannya seperti ini Ada logo tambahannya Itu bisa ditonton ya Kecuali ada siaran bola Baru nanti gak bisa ditonton Dan ini kita sudah dapat ya Siarannya ya Oke Jadi karena ini saya pakai Receiver Vision ku Jadi tidak muncul gambarnya Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton videonya sampai habis Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen Bagi yang mau nyawer juga boleh saya sediakan di bawah linknya ya Untuk Saweria Gamer Family Jadi semoga aja Sumbangan dari sobat itu bisa buat beli saya kopi Sayangnya disini saya gak ngerokok ya Jadi ya paling cuma ngopi-ngopi aja Oke Barangkali nanti bisa beli alat-alat yang lebih keren lagi Jadi kita bisa keluar kota dan tes-tes Bawa TV Portable TV Mini Dan segala macam alatnya Supaya kita bisa tes sinyal digital Dan parabola di tempat kalian Oke Sampai jumpa kembali Salam SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton